Jalan akses warga di Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Rokan Hilir, runtuh. Runtuhnya jalan di wilayah ini terjadi akibat dari abrasi sungai Rokan. Inilah kondisi jalan Seh Muhammad Daud yang terletak di Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Rokan Hilir. Kondisi badan jalan sebagian sudah runtuh masuk ke sungai yang berada di sisi jalan. Hal ini terjadi akibat gerusan arus sungai yang mengakibatkan sebagian daratan amblas. Anggota DPRD Rokan Hilir, Jeffrey, yang turun melihat lokasi, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Pasalan jalan ini merupakan akses ke lokasi akses ke Madrasah Tarikat Naksabandia, Tuan Seh Muhammad Daud, serta menuju perkebunan warga, termasuk ke lokasi pemakaman umum. Jeffrey berharap pemerintah daerah membantu warga terdampak dengan membangun rumah riset lemon sehingga warga tetap memiliki rumah yang layak. Di sini saya selaku anggota DPRD Rohil dari Fraksi Anura dan juga Komisi DPRD Rokan Hilir, ingin menyampaikan kepada pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan juga pemerintah Provinsi Riau. Memingat bahwasannya di daerah kita ini, Rokan Hilir, termasuk wilayah-wilayah yang abrasi pasang sungai Rokan. Jadi kami harap dengan sangat besar kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, untuk memperhatikan wilayah-wilayah ataupun daerah-daerah yang terkena imbas daripada abrasi sungai Rokan. Nah, salah satunya yang tempat kami berdiri saat ini adalah jalan yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat, khususnya di Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, yang mana jalan ini akses menuju ke Madrasa Suluk, Madrasa Torikat Naksabandiyah, Tuan Seh Daud, dan juga ke Perkuburan dan juga Lahan Pertanian Masyarakat. Diketahui terdapat beberapa kepenghuluan yang terkena dampak abrasi sungai Rokan, yakni kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Jumrah, Lenggadai Hilir, Pematang Sike, Teluk Pulau Hilir, Seremban Jaya, dan Kelurahan Rimba Melintang. Abrasi ini telah merusak sebanyak 90 rumah termasuk lahan perkerbunan warga. Dari Rokan Hilir, Junaidicera TV melaporkan.